Dok, jadi nih kita mau ngobrol mengenai kehamilan, program hamil, melahirkan sampai dengan vaksin untuk ibu hamil ya di masa-masa pandemi ini tentu pertanyaan paling banyak ya dok ya. Nah, terutama mungkin dari awal yang mau program hamil dulu nih dok. Menurut dokter, apakah ini waktu yang tepatnya sih dok untuk menjalani program hamil dok? Oke, dulu, perkenalkan dulu ya nama saya dokter Mary Amelia, saya bekerja di rumah sakit ibu dan anak bunda Jakarta dan juga di Morula IVF Jakarta. Oke, ini nanti kebetulan mungkin Anda akan masuk ya, dia akan mungkin sharing gimana sih menjalani promil pada pandemi kemarin. Betul. Tetapi yang jelas di 2020 kemarin saat COVID pertama kali heboh di Indonesia, terutama di Jakarta tuh kalau nggak salah di pertengahan Maret 2020, itu memang semua serba mendadak. Ini virus baru, semua ilmuwan sedang mencari-cari bagaimana nih, apakah nanti kalau seandainya terkena dan hamil, apa dampaknya kepada bayinya, sampai sekarang pun masih dilakukan penelitian. Sampai dengan sekitar bulan Agustus, itu memang program hamil relatif, angkanya turun sekali. Artinya semua orang juga takut untuk menjalani program kehamilan, semua orang takut keluar dari rumah, karena juga mengikuti anjuran pemerintah. Sehingga kami pun yang berada di rumah sakit ataupun klinik-klinik yang khusus untuk program hamil, itu juga lebih hati-hati, lebih waspada. Ya, namun sehingga berjarnya waktu, vaksinasi sudah luas dilakukan, sampai saat ini virulensi atau angka positivity rate di Indonesia semakin menurun, sudah mulai banyak sekarang pasien program hamil. Terutama dengan PPKM yang sudah mulai diturunkan levelnya, banyak sekali saya rasakan pasien-pasien dari luar kota sudah mulai banyak nih, datang ke Jakarta untuk menjalani program hamil. Ya tentunya buat saya akan lebih aman jika seorang ibu atau suami itu sudah melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Sehingga pada saat keluar dari rumah, resiko untuk tertular, resiko untuk terkena paparan juga rendah. Dan terutama lagi jika langsung dikaruniai kehamilan, ibunya tentunya akan lebih tenang dalam menjalani kehamilan. Iya, betul. Setuju sih dok. Nah itu untuk protokolnya sendiri ada yang berbeda nggak dok dari rumah sakit sendiri pada saat mau menjalani program kehamilan? Sampai saat ini untuk persyarat umum masih aman ya, sama seperti pasien program hamil biasa. Hanya saja pada tindakan-tindakan tertentu, kebetulan saya aktif dalam inseminasi dan juga bayi tabung. Nah itu biasanya ada tindakan PCR sebagai screening yang kita harapkan jangan sampai pada saat ibunya kita lakukan tindakan yang berupaya untuk kehamilan, itu di awal-awal kehamilan terkena infeksi COVID-19 gitu. Kita sampai saat ini penelitian belum terlalu banyak, tetapi uji yang sudah banyak dilakukan, observasi yang sudah dilakukan dari sejak tahun 2020 sampai sekarang, memang COVID-19 ini di kehamilan tidak mempengaruhi bayinya. Tapi COVID-19 ini lebih memperberat kondisi ibu yang membuat ibu tambah sesak, ibu tambah nafasnya semakin berat. Oleh karena itu, anjuran untuk vaksinasi ini kita gaungkan luas, agar ibu-ibu hamil yang merupakan orang yang sangat rentan untuk terjadi perburukan COVID ini bisa kita selamatkan. Ya, tadi dokter sudah mulai singgung mengenai vaksin bagi ibu hamil. Tentunya dari kemarin nih dok, ketika dibikin ada sedikit survei sama Halo Bungil, masih banyak rupanya dok yang maju mundur, aduh vaksin nggak ya? Vaksin nggak ya? Karena tentu ada kekhawatiran apakah ada efek terhadap si kecil yang lagi di dalam terut. Nah, kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan bagi ibu hamil, vaksin ini seperti apa, dan apakah ada efek samping, dan bagaimana untuk si bayi. Lalu kemarin, ter-2 Agustus, Bungil sudah boleh divaksin, tapi ada lagi update terbaru. Bahwa yang 2 Agustus itu 13 sampai 33 minggu masa kehamilannya, usia kehamilannya. Kalau sekarang, ada kabar di atas 33 minggu sudah boleh vaksin juga? Gimana tuh dok? Ya, tentunya aturan yang sudah ada di Indonesia ini sudah ditelaah oleh POGI, atau Perhimpunan Dokter Kandungan Se-Indonesia, yang sudah dikaji juga bersama Kemenkes, dan juga ITAGI, yaitu bagian imunisasi di Indonesia. Awal-awal memang batas minimalnya, kenapa sih dok mesti 13 minggu dulu, kenapa sih dok nggak langsung aja positif hamil langsung. Ya, memang studi yang dilakukan sejak November 2020 hingga sekarang, itu melibatkan 35 ribu ibu hamil, itu diobservasi. Saat diobservasi itu, ada sekitar, saya lupa, sekitar 10 sampai 20 persen yang sudah hamil, sudah diamati tidak ada perbedaan pada saat bayinya lahir. Dari hal menangis bugar, dari hal berat badan bayi, komplikasi persalinan, kelainan pada hari-hari, itu nggak ada perbedaan yang bermakna. Dan bagusnya juga, 28 persen diantaranya itu sebenarnya pasien-pasien yang usia kehamilannya di bawah 13 minggu. Ya, di luar negeri sudah stated bahwa di bawah 13 minggu pun mereka berani. Namun di Indonesia, setelah dikaji, 13 minggu itu kan organogenesis atau pembentukan organ-organ bayi. Kemudian 13 minggu itu banyak sekali pasien-pasien yang mengeluhkan muang, muntah, pusing, juga kadang-kadang malam itu badannya agak meriang. Nah, jadi kita anggap lewat dulu deh nih fase pembentukan organ. Lewat dulu keluhan-keluhan yang bikin ibunya mabok, nggak bisa makan, bahkan pada beberapa pasien juga akan mengalami penurunan berat badan, itu kita lewati dulu, sehingga ibu hamil tenang. Kadang-kadang kalau kita vaksin, takutnya di bawah 13 minggu, dok, saya gara-gara vaksin jadi mual-mual nih dok, jadi tambah parah mual saya, jadi tambah panas nih badan saya, atau kalau yang punya asma, jadi kambuh nih asma saya dok. Kadang-kadang di awal 13 minggu itu kan masa penyesuaian hormon. Ada yang hormonnya bisa tersesuaikan dengan mudah, nggak ada gejala apa-apa, makan, minum, kerja, baik-baik aja. Tapi ada yang sensitif sekali sampai mualnya hebat, sampai dirawat di rumah sakit karena muntah yang berlebihan. Ada yang gejala alerginya muncul, ada yang gejala asmanya kamu. Nah, kita mengurangi resiko terjadinya paparan apa akibat vaksin ini di 13 minggu. Nah, kalau dulu 2 Agustus memang batasannya 33 minggu. Kenapa sih dok batasannya 33 minggu? Nah, pemberian vaksin kan yang kita tahu, entah itu vaksin yang basenya viral factor, seperti Moderna dan Pfizer, juga Sinovac, inactivated virus, itu kan jedanya sebulan. Harapannya kalau divaksin di 33 minggu, diulang itu bisa di 37 minggu, yang mana bayi masih ada di dalam kandungan. Diharapkan ibunya masih bisa mendapatkan antibodi, dan beberapa penelitian kan juga sudah menyebutkan bahwa bisa juga antibodi itu didapat di bayi, walaupun jumlahnya sampai sekarang masih belum tahu berapa banyak, karena kan tidak etis melakukan penelitian pada ibu hamil, terutama mengecek bayi yang di dalam kandungan padahal bayinya belum lahir. Nah, itu kan belum bisa kita utarakan. Berapa sih dok antibodi yang terbentuk? Nah, itu batasannya. Tetapi karena yang digaungkan vaksinnya ini kan tentunya ada juga, dok, di tempat saya, pas saya sudah hamil 36 nih dok, baru boleh divaksin. Ya, kalau sudah seperti itu kan kita jadi susah gitu ya. Jadi direvisi lagi untuk perbaikan bahwa untuk supaya semua perempuan dewasa, perempuan yang akan menyusui itu tidak mengalami hambatan, jadi tidak ada batasan lagi untuk 33 minggu. Cuma memang harapannya kalau bisa di bawah trimester tiga ini sudah dapat dulu, sehingga nanti pada saat bayinya lahir, pada saat ibunya masuki fase bersalin, resiko komplikasi perburukan karena proses COVID ini bisa kita cegah. Jadi memang alasannya lebih ke fase ya, dari vaksin satu jarak ke vaksin duanya itu tadi ya dok ya. Jadi tidak ada masalah sekarang, tidak ada batasan, bahkan di atas 33 minggu boleh divaksin. Nah, ini sebentar aku mau invite Asmiranda, biar makin seru nih ngobrol kita sore ini. Apakah sudah ada? Oke. Sebentar. Ini banyak sekali juga pertanyaan, nanti akan dipilihkan oleh Mima, untuk dijawab oleh Mama Asmiranda dan juga Dr. Mary. Hai, selamat sore Mama Asmiranda. Halo, selamat sore. Oh, ada baby Chloe. Selamat sore Chloe. Chloe, kami ikutkan. Halo, ada. Hai dokter. Wah, apa kabarnya Mama Anda? Apa kabar baby Chloe? Baik, kita baik-baik, kita sehat-sehat. Oh, puji Tuhan. Wah, ini langsung insecure nih ada Mama Anda, ini ya glowing banget. Oke, oke. Aku senang sekali loh, ini Mama melihat Chloe. Pinter banget ya, makannya sekarang udah 9 bulan ya, Mama Anda ya, Chloe ya? Iya, puji Tuhan udah 9 bulan, onti. Luar biasa, makannya juga pinter, dan udah mulai ngerayap ya udah mau belajar jalan, gak sabar mau jalan-jalan. Tuh. Nah, boleh dong kita cerita. Jadi, untuk Asmiranda itu kehamilannya di masa pandemi ya, betul ya? Iya, betul. Dan programnya bersama... Oh, iya benar. Nah, jadi program promilnya bersama Dr. Mary itu sudah pandemi atau... Wah, luar biasa itu gimana perasaan? Dan apa yang membuat Asmiranda akhirnya memutuskan nih, ayo kita program gitu di masa-masa yang saat itu mungkin lagi gensi, orang masih bertanya-tanya nih pandemi, corona nih apa nih gitu loh, gimana, apa yang ada di perasaan Asmiranda dan suami saat itu? Iya, sebenarnya sih pada saat... Sebenarnya sih pada saat, apa namanya, aku konsultasi sama Dr. Mary, belum ada, ya mungkin pandemi sudah, bukan pandemi ya, COVID-19 sudah ada gitu ya, diberita-berita. Cuma memang mungkin di Indonesia sendiri belum yang, apa ya, belum yang masuk yang diberitakan gitu. Jadi pada saat konsultasi masih santai-santai, dan pada saat of room pick up juga masih santai ya dokter ya, tapi pada saat mau embryo transfer, nah disitu ternyata sudah PSBB gitu. Oh, jadi itu sudah PSBB. Iya, 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 iya. Nah, disitulah padahal kayaknya tuh tinggal selangkah lagi gitu kan, tapi ternyata disitu tuh bener-bener aku agak ngerasa, ih ini tuh tinggal selangkah lagi dokter, tinggal selangkah lagi, cuma tinggal embryo transfer gitu, terus aku mesti nunggu apa lagi, dan disitu memang awalnya sih dikasih taunya gini, ibu, kita harus tunda dulu sampai batas waktu yang belum bisa kita kasih tahu kapan. Wah, itu kan kayak agak, gimana ya, agak down juga sih, cuma kayak, wah kapan dong, ini tinggal selangkah lagi, terus kenapa harus programnya harus ditunda, dan sampai batas waktu yang kita juga nggak tahu kapan gitu kan. Dan akhirnya memang pada itu bulan Maret, kemudian di bulan April, ya aku bener-bener udahlah yakin aja, dan bener-bener kayak ngerasa, udahlah dokter, terus ngobrol sama dokter, dokter juga bilang, yaudah kita ikutin prokes, yang berlaku di Indonesia, kita swab, semuanya hasilnya negatif, puji Tuhan, dan akhirnya bisa ngelakuin embryo transfer di bulan April. Jadi waktu itu ketundanya sebulan. Oh sebulan, jadi berarti sempat di-freeze dulu ya, embryonya ya, sebulan ya. Sebulan dulu, betul. Luar biasa, itu pasti deg-degan banget rasaannya. Lalu setelah itu, dua minggu pasti menunggu ya, sampai akhirnya hasil test, atau hasil cek darah itu, Anda positif hamil, lalu gimana tuh, akhirnya harus menjalani kehamilan di masa-masa COVID lagi mulai-mulai, di Indonesia mulai heboh dong tuh ya, di bulan-bulan Mei berarti kan, 2020 ya. Iya, benar. Dan itu, ya aku sih ngerasa bersyukur banget ya, maksudnya, walaupun dalam kondisi hamil, tapi aku diberikan kesehatan, aku diberikan kesehatan juga luar biasa. Terus, memang ngejalanin kehamilan itu memang tenang banget gitu kan. Dan juga memang, dokter Mary tuh bisa juga ngobrol. Maksudnya tuh kayak, dokter ini gimana ya, dokter ini gimana ya, jadi ngasih taunya tuh enak. Jadi, setiap kali kita ngecek, USG, segala macem, tuh memang bener-bener yang, apa ya, pandangannya, terus dikasih tau sama dokter Mary, juga jelas banget. Terus, jaga makannya. Kemudian, kalau nggak mual ya bagus, karena memang aku nggak ngedapetin kayak mual-mual, flek-flek gitu-gitu, memang nggak ada gitu. Jadi, memang. Morning sickness gitu-gitu, nggak ada. Nggak ngerasain. Jadi, memang ya, baik banget sih ya hamilnya waktu itu. Jadi, kayak, aku juga ngerasanya bener-bener tenang sih. Dijalaninnya enjoy banget gitu. Jadi, pada saat kita, pada saat aku hamil juga, mungkin gini, ya khawatir pasti ada ya. Karena apalagi, saat itu, suka beberapa kali nemenin suami juga kerja gitu kan, kalau kasih syutingnya. Karena memang, kayak aku pas hamil itu, kayak cuma nggak bisa jauh-jauh dari suami aja, cuma itu aja. Cuma kayak, agak worry, iya. Tapi, karena memang menjalaninya dengan prokes yang cukup ketat juga, ya kayak, apa ya, mungkin worry-nya agak tertutup sama happy-nya juga sih. Gitu. Iya, iya. Jadi, memang bersyukur ya, puji Tuhan banget, kalau Asmiranda mendapatkan dukungan penuh dari dokter, juga mungkin dari rumah sakit Bunda Jakarta ya, dengan segala snackersnya yang bener-bener memberikan ketenangan. Dan tentunya, nggak lupa dukungan suami dong ya, pasti. Iya. Dan itu juga ada, apakah ada penggunaan aplikasi tertentu atau apa aja nih yang membuat Asmiranda merasa lebih tenang lagi, merasa lebih enjoy dalam menjalani kehamilannya di tengah-tengah pandemi. Iya, mungkin kalau aplikasi iya, tapi mungkin aplikasi untuk sebatas tahu perkembangan janin itu seperti apa kira-kira? Cuma itu aja sih. Cuma memang, ya apa ya, bisa dibilang kalau berlebihan, iya berlebihan. Jadi kayak ngejaga, ngejaga kita sendiri, karena kan yang aku jaga bukan diri aku, tapi juga ada bayi di dalam kandungan gitu kan. Jadi memang bener-bener yang, ya kalau orang cuma bilang jaraknya 2 meter, ya kalau bisa lebih dari itu kalau aku gitu. Dan kalau bisa nggak keluar rumah, ya aku nggak keluar rumah. Aku bener-bener stay di rumah aja saat itu ya menjalannya. Jadi ya, santai, dibawa tenang, tapi tetap nggak bisa santai dan tenang juga gitu. Maksudnya, santai tenang, tapi ya ngejalaninnya, tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Jadi bener-bener yang mungkin terima tamu di rumah juga, bener-bener udah sweat belum, tapi minta maaf banget nanyain gitu-gitu. Tadi sempat ngobrol dikit tentang vaksin untuk Bumil sama dokter Mary. Waktu Anda hamil, sempat nggak sih kayak berharap, aduh, udah ada dong vaksin untuk Bumil nih gitu. Ada nggak sih, sempat nggak sih bertanya-tanya, dan berharap seperti itu adanya vaksin di masa-masa kehamilan Anda kemarin? Kayaknya masa-masa kehamilan aku belum ada tinjauan hamil untuk, eh apa, vaksin untuk Bumil. Untuk Bumil, ya. Ya, belum ya. Kemudian memang pada saat itu pun, vaksinnya juga belum ya, belum masuk untuk orang-orang untuk vaksin gitu. Justru kemarin memang aku menjalani pada saat menjadi Bumi. Gitu, jadi pada saat, puji Tuhan banget, aku juga udah menjalani vaksin, udah dua kali, dan dalam keadaan busui, gitu, bukan Bumil lagi. Dan, mungkin kemarin itu, ada beberapa teman aku kan juga yang, kayak tahun-tahun 2020, 2021, ini kan lagi masa-masanya banyak banget yang hamil ya, jadi, Bumil-Bumil itu memang, ada satu teman aku yang dia ngerasain banget, pada saat dia jadi Bumil, di trimester ketiga itu, dia kena COVID, dan dia udah bilang sama aku, tolong kasih tahu teman-teman Bumil yang lain yang belum vaksin, harus vaksin. Dia sampai bilang gitu, karena dia ngerasain banget sesak, dan akhirnya, dia terpaksa sesar, dan harus dilahirkan di, minggu ke-36 itu, padahal harusnya, belum gitu, cuma, akhirnya terpaksa harus dilahirkan, baby-nya, karena dia bener-bener ngerasa, saya udah gak kuat dokter gitu, jadi, dia juga bilang sama aku, kalau, please, bilang banget sama teman-teman yang lagi, yang lagi hamil, buat divaksin gitu, karena, menurut dia, dia ngerasain banget, dia ngerasain banget gak enaknya, gitu sih. Iya, itu tadi cerita sedikit dari Anda, dan juga ada pengalaman dari temannya Anda, langsung ya, yang menjalani kehamilan, dan, boleh kita langsung ke dokter Mary lagi, nih dok, tadi kalau itu dari cerita temannya Anda, kalau dari ceritanya dokter Mary, gimana nih, kemarin apalagi waktu di bulan Juni 2021, seperti yang Anda bilang ya, 2020 kemarin banyak yang berhamilan, nah kemarin ketika, angka COVID sangat memuncak, itu bagaimana pengalaman dari dokter Mary, menghadapi bumil-bumil, di masa COVID seperti ini, baik yang sudah, karena mereka belum vaksin semua ya, karena baru boleh divaksin itu di Agustus kan ya, jadi Juni-Juli itu adalah, ibu-ibu hamil yang belum divaksin, bagaimana mereka, menghadapi COVID ini dok? Iya, keputusan Pogi ini kan, memang keluar akhirnya, rekomendasi untuk vaksin ini kan, memang baru terjadi di Agustus 2021, itu menilik kepada hebohnya varian Delta, yang ternyata nggak cuma, membuat angka kematian tinggi, pada pasien dewasa muda, terutama pada ibu hamil, jangankan pasien yang, apa, bukan nakes ya, yang nakes aja, yang udah, kira-kira sudah dijaga, kita udah tahu proteksinya, ternyata ibu hamil aja, banyak yang kelolosan, kena COVID, dan beberapa berakhir, dengan kematian ibu dan bayi, nah, karena urgensi itu, lalu menilik beberapa penelitian di luar negeri, sudah dilaksanakan, dan beberapa ibu hamil juga, sudah dilakukan vaksinasi, oleh karena itu, Perhimpunan Dokter Kandungan Indonesia, mengeluarkan rekomendasi, yang disetujui oleh Kemenkes, dan juga, ITAGI sebagai, organisasi untuk imunisasi, ya buat kami sih, ibu hamil ini sangat rentan, bayangkan tidak COVID aja, udah begah, 36 minggu tuh, masa-masa, dimana ibu hamil itu, merasa, jalan dikit sesek, tidur, posisi apapun, salah, kemudian, sering bolak-balik ke kamar mandi, karena memang, rahimnya semakin besar, bayangkan, jika ibu hamil ini, terkena COVID, ya perburukan tuh, akan lebih terjadi, ke ibunya, kapasitas paru-parunya, akan ada infeksi COVID, itu lebih cepat, mengakibatkan, perburukan kondisi ibu, penelitian di luar negeri, mengeluarkan statement, bahwa ibu hamil, yang terkena COVID, itu mempunyai resiko kematian, sampai 3 kali lipat, lebih tinggi, dibandingkan dengan, pasien yang tidak terkena COVID, jadi, rekomendasi yang sudah dibuat ini, ya, seyokianya, sebaiknya, dilaksanakan oleh ibu-ibu hamil, di Indonesia, kita sudah tahu, bahwa ibu hamil ini, sangat rentan, daya tahan tubuhnya, juga relatif rendah, selama hamil, dan tidak bisa dicegah gitu, penularannya, dia bisa dapat dari suami, di tempat bekerja, dari pasar, dari lingkungan sekitar, tempat dia berada, dan kita tidak bisa memastikan juga, semua orang di sekitar ibu hamil ini, apakah sudah vaksin atau belum, kan kita tidak bisa kontrol, jadi yang bisa kita kontrol adalah, jika kita hamil, memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi, ya vaksinlah, bukan hanya melindungi ibunya sendiri, tapi melindungi bayinya, dan melindungi keluarga yang ada di rumah, gitu. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan tuh, ada syarat tertentu, boleh dijelasin dok, syarat-syaratnya apa saja, dibagi ibu mil, untuk bisa mendapatkan vaksin COVID. Oke, jadi, ini mengacu kepada Kemenkes, bahwa usia kehamilannya minimal, usianya 13 minggu, batas maksimalnya tidak ada, kemudian pada ibu-ibu hamil, yang dengan comorbid preeklamsi, hipertensi, diabetes, autoimun, boleh divaksinasi dengan catatan, sudah berkonsultasi dulu dengan dokter Objin. Ya, di tempat saya bekerja sendiri di Bunda, beberapa pasien program hamil saya tuh, biasanya ada aja gitu masalahnya, ada yang autoimun, ada yang memang diabetes, ada juga beberapa yang mempunyai rewet hipertensi dari sebelum hamil, ada yang punya bakat pengentalan darah, Nah, itu semua akan diperiksa lagi, dan biasanya saya akan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam, kalau yang hipertensi ya dikontrol dulu, tekanan darahnya, kalau yang punya asma berat, atau autoimun ya dikontrol dulu, supaya serangan asmanya tidak muncul, sehingga pada saat ibu hamil mendapatkan vaksinasi, jangan sampai vaksin yang disalahkan, tetapi, yang kita harus redakan adalah gejala-gejala dan penyakit ibunya itu sendiri. Dan satu lagi yang sangat membuat saya surprise ya, vaksin Pfizer dan Moderna ini, kalau divaksin di ibu yang tidak hamil, itu rata-rata ada gejala, demam, nyeri, hebat, demamnya bahkan berhari-hari. Tapi saya udah tanya nih sama teman-teman saya, yang memberikan vaksin kepada ibu hamil, juga di rumah sakit-rumah sakit pemerintah yang besar, gejala itu nggak ada yang muncul di ibu hamil. Jadi ternyata daya tahan ibu hamil ini luar biasa, hampir tidak ada komplikasi dan tidak ada keluhan yang didapatkan ibu hamil saat menderita vaksinasi. Mungkin karena sistem daya tahan tubuhnya juga baik, menerima efek vaksin, jadi saran saya ya jangan takut. Kita memberikan rekomendasi, tentu ada penelitiannya, ada kajiannya, yang tentunya tidak akan membahayakan ibu dan bayi di dalam kandungan. Oke, thank you banget loh dong jawabannya. Nah, untuk mama, tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab di awal live kita, tapi jangan khawatir, karena nanti live kita akan kita save dan masuk ke IGTV. Jadi mama boleh nonton lagi dari awal untuk mendapatkan jawaban dari dokter Mary. Tadi karena dari awal-awal, dokter Mary sudah menjelaskan mengenai vaksin untuk bumil. Sekarang kita langsung masuk aja ke Q&A, karena banyak sekali pertanyaan dari tadi untuk mama Smiranda maupun untuk dokter Mary. Pertanyaan yang pertama nih, dari mama Prasyadina untuk Smiranda. Mbak Anda, bagi dong tipsnya untuk sukses promil, karena aku juga sudah bertahun-tahun masih belum juga dikasih rejeki. Tipsnya, kayaknya enjoy. Tenang aja ngejalanin promil. Aku rasa gitu ya. Kemudian hal pertama yang dilakukan adalah konsultasikan dulu sama dokter gitu, sama ahlinya. Karena kalau kita sudah konsultasi, kita sudah tahu apa aja kendala-kendalanya, dan di situ kita baru bisa memperbaiki apa yang mungkin, karena setiap pasien itu kan pasti masalah beda-beda. Kayak misalnya mungkin selama ini baik-baik aja, tapi ternyata tidurnya kurang cukup, atau kecapean, atau makannya kurang dijaga, makannya masih berantakan gitu. Dan memang ngejalanin promil itu harus tenang sih, harus enjoy. Itu salah satu yang aku tangkap banget dari dokter Mary ya. Karena memang dokter Mary selalu bilang, enjoy aja, tenang aja, jalanin semuanya tenang. Dan aku ngejalanin itu, dan kalau misalnya, ibaratnya gini ya, apalagi kalau sekeliling kita semuanya positif, banyak yang support, kemudian kita juga pikirannya juga positif, hasilnya juga pasti positif. Gitu sih. Setuju banget. Karena memang aku juga menjalani program IVF untuk kedua anak aku, dan itu benar-benar yang aku terapin juga, sesuai banget sama yang Anda bilang. Jadi memang harus positif, dan support, dukungan dari keluarga. Itu luar biasa. Karena, gimana ya, kalau dokter itu memang mereka bisa kasih untuk menenangkan, cuman kalau sampai rumah masih mumet, jatohnya jadi nggak relax lagi ya. Harus benar-benar di rumah juga. Sampai ke rumah sakit itu semua perjalanannya menyenangkan. Ini pertanyaan kedua untuk dokter Mary, dari Mama Rimamei. Dok, vaksin apa sih yang paling bagus untuk Bu Mil? Saya mau, tapi bingung mau vaksin yang mana. Iya, lagi-lagi saya bicara sesuai dengan rekomendasi Kemenkes, dan juga ini ya perhimpunan, bahwa ada dua tipe vaksin yang diizinkan untuk diberikan kepada ibu hamil. Yang pertama, yaitu inactivated virus, itu adalah Sinovac. Itu artinya virus yang dimatikan atau dilemahkan. Virus vaksin ini relatif mudah didapatkan di mana-mana, dan juga efek sampingnya minimal. Satu lagi, yaitu mRNA vaksin. mRNA ini yaitu Pfizer dan juga Moderna. Dua-duanya memiliki efekasi yang baik, namun yang sudah benar-benar diteliti pada hewan uji coba, dan juga sedang studi observasional yang pada 35 ribu ibu hamil ini adalah virus vaksin Moderna dan juga vaksin Pfizer. Tetapi jangan takut, inactivated virus yaitu Sinovac ini, itu kan analogi atau pembandingnya itu seperti vaksin influenza dan vaksin tetanus. Nah, itu kan ibu hamil juga rata-rata sebelum kejadian COVID ini juga sudah banyak diberikan. Jadi, harapannya ya nggak usah takut juga dengan misalnya tidak berkesempatan mendapatkan Pfizer dan Moderna, ya Sinovac sendiri ini merupakan pilihan vaksin yang bagus juga. Oke, jadi sudah terjawab ya. Ada tiga pilihan jadi ya, dok ya. Sinovac, Moderna, sama Pfizer. Pertanyaan berikutnya masih untuk Dr. Mary. Dok, benar nggak sih kalau vaksin malah bisa menghambat program hamil? Ya, vaksin COVID-19 ini memang kan berjalannya ini kan ya baru sekitar satu tahun sampai satu setengah tahun ya. Sampai saat ini sih tidak ada studi dan literatur yang menyebutkan bahwa vaksinasi ini bisa menghambat program kehamilan. Dulu bahkan kalau mau promil, vaksin dulu jeda satu sampai tiga bulan baru program hamil. Tapi ternyata juga studi terbaru kapanpun mau program hamil, mau nanti satu minggu kemudian atau dua minggu kemudian dinyatakan hamil, ternyata itu aman. Jadi sampai saat ini tidak ada studi yang melarang ibu itu mendapatkan vaksinasi sebelum program hamil atau mengharuskan adanya jeda, itu sudah tidak ada lagi. Oke, nah lanjut dari Mama Teni, 36 tahun. Dok, saya sudah vaksin AstraZeneca pertama sebelum hamil. Lalu usia tiga bulan hamil dan dijadwal vaksin Astra yang kedua. Vaksin Astra katanya nggak boleh untuk ibu hamil ya dok. Apa boleh untuk yang kedua saya ganti merek lain. Terima kasih. Nah ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga karena vaksin yang pertamanya kebetulan mendapatkan AstraZeneca. Sedangkan rekomendasi ibu hamil kan menurut Kemenkes ini tidak boleh mendapatkan AstraZeneca. Ya di AstraZeneca sendiri ini sudah dilakukan sebenarnya. Penelitian terhadap uji coba binatang yang sedang hamil. Ternyata tidak ditemukan efek samping apapun. Namun sayangnya memang sedang berjalan bagaimana dengan manusia yang sedang hamil. Apakah AstraZeneca ini boleh diberikan. Ya kembali kepada perhimpunan bahwa kita mengacu tetap pada Kemenkes. Sampai saat ini tidak ada anjuran untuk bisa mengulang dengan AstraZeneca. Lalu gimana dok nasib saya? Nah opsi yang kedua adalah konsul dulu ke dokter kandungannya. Lalu kita akan memberikan rekomendasi tambahan. Karena sudah banyak vaksin yang lain yang sudah muncul. Dan beberapa studi sudah menunjukkan adanya cross vaksin. Yaitu antara AstraZeneca Sinovac atau AstraZeneca Moderna. Itu beberapa studi sudah muncul. Saya tidak berani bilang harus vaksin AstraZeneca lagi. Atau bisa di cross check. Tentunya dinilai dulu sama dokternya. Kalau memang dinilai dokternya memang usia kehamilannya misalnya sudah trimester 3. Ibunya sudah lebih kuat. Saya rasa bisa dilakukan vaksinasi yang lain. Dan kita juga kan bisa berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam. Namun kenapa dok nggak sekalian aja AstraZeneca? Karena rekomendasi yang dilakukan ini kan berdasarkan penelitian. Kalau penelitiannya belum banyak ya tentunya kita pemerintah juga pasti tidak akan berani memberikan rekomendasi yang akan dilakukan atau diberikan pada seluruh ibu hamil di Indonesia. Oke terjawab ya mama untuk mengenai yang paling sering dipertanyakan menurut dokter. Mengenai vaksin AstraZeneca. Nah ini sekarang selain pertanyaan-pertanyaan untuk dokter. Tentu ada pertanyaan untuk mama Azmiranda dan yang dari tadi. Paling banyak adalah fansnya Chloe. Ternyata dari tadi. Chloe, Chloe. Lucu banget. Cute banget. Boleh udah cerita sedikit sih Azmiranda, Chloe lagi udah bisa apa nih di sembilan bulan ini? Kemarin lihat instastore-nya udah mulai merayap. Udah mulai merangkang, merayap, berdiri ya. Apa aja sih lagi kelucuan ya Chloe ini di rumah? Gerebas banget. Akhirnya ini fansnya Chloe dari tadi langsung histeris ya. Setiap kali Chloe nongol, langsung Chloe, Chloe, Chloe. Karena emang gemes banget, cantik banget. Pinter banget, mengemaskan. Gimana? Nah tuh Chloe-nya nongol lagi tuh mama yang pada nge-fans sama Chloe. Gimana? lucu banget sehat-sehat ya Chloe, gemes banget tuh, kan langsung muncul lagi kan fans-fansnya, hi Chloe oke, kita balik lagi ke Dr. Mary dia yang fans-fansnya lagi capture-capture nih kayaknya foto-fotonya Chloe ini, pertanyaan dari Mama Mekar Nauren gimana ya dok, kalau usia kehamilan 27 minggu harus vaksin covid dan vaksin tetanus iya iya, kalau vaksin tetanus dan vaksin covid tentunya bisa dijaga satu minggu lah ya satu minggu saya rasa udah ideal tetap aja kan, kalau mau vaksinasi tuh ada lembar screening yang harus dilakukan terlebih dahulu mau itu hamil tidak hamil ada lembar screeningnya, kalau untuk tetanus yang saya tahu ya usia kehamilan milani harus menuhi syarat kemudian ibunya tentunya tidak dalam kondisi demam tidak dalam kondisi sakit nah kalau untuk syarat vaksinasi covid ya ada beberapa kriteria yang tentu nanti akan dikaji dulu oleh tim dari screeningnya dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan screening ya saya rasa kalau ditanya jedanya berapa lama ya satu minggu pun gak ada masalah oke jadi jeda satu minggu juga udah gak ada masalah ya dok ya dan berikutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari mama devina serudin untuk bumil dan menyusui yang memiliki riwayat preeklampsia gimana dok untuk vaksin ditunda dulu kan preeklampsia ini kan sebenarnya diagnosis yang kita temukan pada saat hamil nah preeklampsia ini juga menjadi salah satu kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi nah preeklampsia ini terjadinya di usia hamil berapa dulu nih kalau preeklampsia terjadi di usia pada saat mau melahirkan ya tentunya kita akan lebih mempertimbangkan kondisi ibu dan bayi dulu deh yang diurusin karena rata-rata preeklampsia itu begitu bayinya lahir tensinya itu akan kembali normal nah pada pasien-pasien yang preeklampsia terjadi di usia hamil yang masih muda ya memang menurut Kemenkes tidak disarankan untuk vaksinasi dulu terus kapan dong dok vaksinnya ya tentu akan dinilai lagi oleh dokter kandungan dan juga dokter penyakit dalam karena jangan sampai ibunya mempunyai kegawatan yang lebih penting nih yaitu preeklampsia di depan mata tensi tinggi ada resiko kejang pada saat hamil itu dulu yang kita hadapi atau kita selesaikan dulu baru kalau sudah terkontrol mendapatkan ACC dari dokter kandungan dan dokter penyakit dalam baru dilakukan vaksinasi nah kalau untuk ibu menyusui sudah statement stated bahwa tidak ada larangan kapanpun ibu menyusui ini sudah siap, sehat kapanpun boleh dilakukan vaksinasi lalu yang berikutnya adalah biasanya yang paling banyak ditanyakan tuh gini dokter saya baru 2 minggu yang lalu vaksin lalu 2 minggu kemudian saya test pack positif dok vaksin kedua saya gimana nih dok nah itu juga kan katanya minimal harus 13 minggu nih usia kehamilannya ya itu juga sudah keluar rekomendasinya dari POGI bahwa kalau vaksinasi keduanya itu dilakukan setelah usia kehamilannya 13 minggu apa enggak ada apa-apa dok kan jaraknya mesti 1 bulan ya ternyata tidak sudah ada penelitian titer antibody atau kadar kekebalan ini masih ada dan akan dibuster ulang pada saat usia ibu kehamilannya di atas 13 minggu jadi tetap menunggu sampai di masa usia kehamilannya masuk 13 minggu ya dok untuk vaksin keduanya oke ini ada pertanyaan dari Mama Rasil 0112 ini bener-bener sekali lagi kayak butuh validasi lagi nih dok pertanyaan saya apakah vaksin itu aman untuk mobil ini bener-bener perlu satu kalimat validasi kayaknya nih dok dari dokter Mary bagaimana aman aman ya sekali lagi ya mungkin ya saya tahu bahwa mungkin ada kekhawatiran terutama pada pasien-pasien program hamil yang mungkin udah nunggu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun hamilnya enggak semudah pasien-pasien yang lain dok kalau saya vaksin nanti bayinya ini gimana saya kondisinya gimana ya pokoknya kita berkaca kepada rekomendasi yang sudah dibuat oleh internasional dan juga perhimpunan di perhimpunan sendiri juga enggak dengan semudah itu mengeluarkan rekomendasi ada beberapa kajian dengan dokter penyakit dalam dengan ITAGI atau yang tadi saya bilang organisasi imunisasi di Indonesia dan juga dengan Kemenkes dan semuanya itu menjelaskan bahwa tidak ada sampai saat ini efek teratogenik atau efek yang mengakibatkan kelainan pada bayi yang ditemukan pada saat ibu mendapatkan vaksinasi ya tentunya karena penelitian ini masih terbatas dan belum terlalu lama satu setengah tahun bukan waktu yang cukup untuk membuat rekomendasi vaksin untuk seluruh dunia tetapi dari 35 ribu orang hamil yang sudah diobservasi sampai saat ini tidak didapatkan permasalahan pada kehamilan dan juga pada bayinya itu sendiri tetapi ingat dengan catatan khusus pada pasien-pasien yang mempunyai faktor resiko itu harus dikonsultasikan dulu memang ke dokternya baru nanti dokter akan memberikan rekomendasi untuk diberikan vaksinasi boleh atau tidak nah ini dok ini adalah sebenarnya pertanyaan yang tadi sudah dokter jelaskan cuman mungkin tadi kan ada yang baru masuk lagi nih dok jadi kayak perlu satu kali lagi jawaban dari dokter ini pertanyaan dari Mama Meliawati dok memang benar untuk usia kehamilan 33 minggu kata sudah boleh vaksin dan vaksin apa saja dok yang boleh sekali lagi deh nih dok kita kasih jawaban untuk Mama-Mama yang banyak sekali pertanyaan yang sama oke ya sekali lagi minimum usia kehamilan adalah 13 minggu atau di bawah trimester 1 maksimalnya tidak ada 33, 34, 35, bahkan 40 minggu yang mau lahiran jika baru bisa mendapatkan kesempatan vaksinasi, vaksinlah apa saja ada tiga rekomendasi yaitu inactivated virus yaitu Sinovac atau mRNA virus yaitu Pfizer dan juga Moderna tiga itu yang baru mendapat ACC rekomendasi dari Kemenkes untuk diberikan kepada ibu hamil oke nah ini ada pertanyaan dari Mama Furia Kuila untuk Mama Smiranda kemarin Mama Smiranda vaksinnya apa? itu sedang masih menyusui ya waktu vaksin ya iya pada saatnya yang diterima apa dan Mama Furia Kuila ini takut sama kipinya dok mungkin dokter juga nanti setelah Hasmiranda menjawab jenis vaksinnya dokter boleh jelaskan kipi itu apa dan apa saja kipi untuk ibu hamil dari tiga jenis vaksin tadi ya dok kalau kemarin aku vaksinnya Sinovac dan sampai detik ini ya sudah dua kali vaksin dan tidak ada kendala apa-apa sih maksudnya gak merasakan efek-efek tertentu itu gak ada sama sekali karena masih menyusui bahkan ke Chloe juga gak ada apa-apa ya ke Chloe juga gak ada keluhan asinya juga gak ada keluhan jadi kering atau apa gak ada tetap lancar sampai sekarang jadi tadi Mama-Mama yang tanya ibu menyusui boleh gak? nah ini terjawab ya karena Hasmiranda vaksin saat menyusui pakai yang Sinovac sudah dua kali dan tidak ada efek samping baik untuk Hasmiranda maupun untuk baby Chloe nah untuk dokter pertanyaannya tadi adalah mengenai kipi dok kipi itu apa dan seperti apa yang dialami oleh ubu hamil pada umumnya oke kipi itu kepanjangannya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau bahasa mudahnya ya ada efek dari vaksinnya gak sih dok gitu ya nah kipi ini memang dibagi menjadi dua nih ada yang gejalanya ringan ada yang gejalanya berat di ibu hamil sendiri sih rata-rata nih yang saya temui dan pasien-pasien saya sendiri itu rata-rata paling hanya mengeluh adanya nyeri di bekas luka injeksi daripada vaksinasinya ada beberapa yang demam tapi pada saat saya minta untuk diukur suhunya itu cuma 37,1 37 yang artinya tidak terlalu membutuhkan obat-obatan tapi kalau dibikin presentasi mungkin dari 100% hanya sekitar 5% yang mengeluh ada sedikit nyeri ataupun meriang-meriang sisanya tidak ada dan lagi-lagi oleh karena itu vaksinlah sesuai yang direkomendasikan oleh Kemenkes jadi dapatkan vaksinnya vaksinlah jangan takut dan kalaupun takut ya minta penegasan dari dokter kandungannya supaya lebih tenang dalam menjalani vaksinasi oke nah tapi ada pertanyaan nih dok dari Mama Seti Narasayu dok Mary saya hamil 22 minggu kemarin saya vaksin Pfizer tapi kok malah jadi gak nafsu makan ya dok wajar gak sih ya kalau untuk tidak mau makan agak rasa mual itu memang ada tapi presentasinya itu kecil sekali hanya di bawah 1% mungkin juga sih ada pengaruhnya tetapi kalau hanya terjadi dalam waktu 1-2x24 jam saya rasa itu masih aman lah masih wajar lah yang kita takutkan itu kalau sampai pasien demam berkepanjangan kemudian ada mengeluh sesat atau nyeri dada nah itu yang harus kapanpun segera kembali ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa apakah ini komplikasi dari vaksin atau memang ada penyakit lain gitu oke ini ada lagi pertanyaan dari Mama Rosa Mia mungkin nanti Asmiranda juga boleh berbagi tips nih karena pertanyaannya adalah seperti ini dok suami saya gak bolehin saya vaksin covid saat hamil sekarang gimana sih cara meyakininya nah coba mungkin Asmiranda boleh juga kasih tips kalau misalnya kemarin kan lagi menyusui nih ada gak dari suami sempat khawatir nanti klui kenapa-napa gitu gimana cara meyakini suami mungkin apa ya kalau suami kalau suami aku memang lebih mencari yang aman sih kalau memang sudah pasti aman ya dia akan ikut menjalani dan didukung gitu tapi kalau misalnya memang memang sempat justru memang sempat aku atau baik suami juga gak ragu-ragu untuk vaksin saat itu karena apakah benar boleh busui vaksin tapi pada saat aku tanya dokter kemudian sudah dibilang boleh busui boleh vaksin terus aku tanya dokter anak juga akan berpengaruh gak dokter pada ASI karena kan klui ini ASI eksklusif ya kemudian dokter juga bilang aman bu sudah aman saat ini dan memang aku juga langsung pada saat sudah vaksin aku juga udah kayak di media sosial juga aku langsung kasih tau sama bumil-bumil dan juga busui-busui yang lain yang selalu nanya sama aku via DM kak aman gak sih di vaksin kemudian ada yang nanya lagi setelah aku udah vaksin ada yang nanya lagi emang boleh ya kak di vaksin gitu jadi aku berkali-kali selalu bales boleh sudah aman di vaksin sudah aman gitu jadi suami juga karena memang dari dokter sendiri sudah bilang aman ya percaya sih gitu dan memang sudah banyak juga di berita kan di berita juga sudah banyak yang kasih tau kalau memang sudah aman gitu kalau dari dokter gimana nih dok untuk peyakini suami yang gak ngasih bumil-bumil untuk vaksin ya tentunya bapak pak mil ini ya bapak-bapak dan suami ini harus tau bahwa ketika seorang ibu hamil ini hamil dan di era pandemi ini ada covid yang kita gak tau nih walaupun sudah terjadi perbaikan dari angka positivity rate kita gak tau sampai kapan ingatlah bahwa ini ibunya punya resiko kematian sampai tiga kali lipat dan itu gak cuma menyangkut ibunya saja menyangkut bayinya juga apakah bapak mau ibunya mempunyai resiko kematian yang tiga kali lipat itu itu aja sih karena saya punya pasien dia dikurung tuh di rumah sama bapaknya maksudnya baik supaya tidak dikunjungi siapa-siapa sekalinya dikunjungin sama kakaknya yang udah lama dan ternyata justru malah penularannya dari kakaknya yang udah lama gak mengunjungi ini dan akhirnya terjadi covid berat sampai dengan mengakibatkan perburukan nah itu kan hal yang tidak kita inginkan kita tidak bisa menjaga orang di sekitar kita apakah benar-benar tuh tidak ada virus covid yang dibawanya yang bisa bapak jaga ya bagaimana istrinya bisa mempunyai kekebalan sehingga jika ada covid di sekitar ibunya ini bisa menjaga dirinya sendiri itu oke ini ada pertanyaan nih dok dari mama saya saya sehabis vaksin booster ternyata dinyatakan hamil 4 minggu dok padahal vaksinnya baru 2 minggu sebelumnya berarti dia hamil 2 minggu vaksin booster gak apa-apa kan ya dok dari mama syamarsia iya gak apa-apa nanti di booster lagi atau vaksinasi yang kedua dilakukan saat usia kehamilannya di atas 13 minggu oke jadi aman pasti ada kekhawatiran udah vaksin baru tahu hamil gitu ya iya oke bumil 10 minggu boleh divaksin atau tidak tadi sudah terjawab jadi mama-mama tadi sudah banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang terjawab sudah cukup detail oleh dokter meri juga mama asiranda juga sudah sharing pengalamannya itu IG live ini akan kita save di IGTV nama-mama boleh nonton lagi dari awal sehingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya nah ini ada lagi dari mama roslina oktasia dok oke deh saya jadi yakin nih pengen vaksin wah apa ya yang harus saya persiapkan dok deg-degan tapi pengen aman kehamilannya ya kalau persiapan khusus ya pastikan saja ibu sebelum vaksin itu tidur cukup kemudian kalau ada yang punya tadi riwayat darah tinggi dan kencing manis pastikan juga dokter kandungan dan dokter penyakit dalamnya sudah asisi untuk ibu divaksin kalau buat saya sendiri pengalaman saya pokoknya sebelum vaksin makan yang banyak aja makan yang banyak tidur yang cukup jangan terlalu stres supaya reaksi antibody yang ingin dimunculkan atau kekebalan yang kita harapkan ini muncul dengan baik jangan sampai ibunya lagi gak enak badan atau bagi perempuan ini biasanya kalau masa-masa height atau menstruasi di hari pertama sampai hari keempat itu kan mood lagi naik turun kadang badan juga gak enak ya jangan vaksin lah kalau di tanggal-tanggal itu jadi persiapkan dengan baik tidur cukup makan yang banyak supaya yang kita harapkan kekebalan ini bisa terjadi dan sekali lagi ya vaksinasi ini bisa menjadi salah satu penangkal kita itu kalau lebih dari 70% orang di sekitar kita atau di Indonesia ini bisa mencapai vaksinasi jadi kalau yang menjadi cakupan vaksinasi ini hanya kecil misalnya di rumah yang vaksin cuma bapaknya aja tapi orang di rumah yang lainnya gak vaksin ya sama aja jadi tidak berdampak vaksinasi itu jadi memang harapan kita di lingkungan kita sendiri di keluarga paling gak 80-100% itu harus sudah vaksinasi nanti barulah tercapai cakupan pemerintah yang harapannya 70% dari seluruh warga negara Indonesia ini akan akan mendapatkan vaksinasi sehingga herd immunity atau imunitas terhadap COVID ini bisa kita dapatkan bersama gitu amin jadi semua untuk kebaikan bersama juga ini benar-benar gak terasa ternyata sudah satu jam kita ngobrol bersama Asmiranda dan Dr. Mary dan tadi sudah banyak sekali ilmu yang didapatkan juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terjawab oleh Dr. Mary dan juga Asmiranda bahkan ada yang akhirnya sudah semakin yakin untuk menerima vaksin setelah mendapatkan penjelasan yang sangat detail dari Dr. Mary nah tapi sebelum acaranya ditutup ada informasi menarik karena RSI Bunda Jakarta dan Halo Bumil akan kasih mama yang lagi hamil dan menyusui vaksin COVID-19 gratis betul kan Nay dok? boleh dijelasin dok? ya sebagai upaya untuk suksesnya vaksinasi ibu hamil di Indonesia yang tujuannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi saya rasa sudah saatnya rumah sakit-rumah sakit juga giat untuk melakukan vaksinasi pada ibu hamil saya mendapat keluhan sih beberapa vaksin ibu hamil itu susah juga gitu mendapatkan vaksin susah juga mendapatkan asesi nah di bunda sendiri akan dibuka sentra untuk vaksinasi ibu hamil untuk teknisnya yang tentu nanti akan hubungi sendiri oleh manajemen bunda mungkin nanti akan menjelaskan atau bisa kontak sendiri tetapi buat saya sekarang kita punya tempat yang bisa untuk mendapatkan vaksinasi sekarang gimana caranya ibu dan bapak supaya mendorong diri sendiri ataupun keluarga ataupun lingkungan sekitar untuk mau memberikan dukungan kepada ibu hamil agar divaksinasi iya betul sekali karena ada beberapa yang selain galau karena masalah keamanan tapi ada juga yang galau karena setiap kali vaksin ramai terlalu ramai jadi malah jadi takut berkerumun ya dok ya nah kalau misalnya dilaksukan dilakukan di RS ya bunda Jakarta tentu ada terasa lebih aman dan nyaman apalagi dengan tenaga kesehatan yang mendukung di sekitar nah untuk mama yang berminat untuk mengikuti program ini caranya gampang banget bisa daftar di Halo Bumil caranya hanya menunjukkan surat dokter kandungan atau bidan yang menerangkan kalau mama sudah boleh divaksin COVID-19 untuk detail lebih lengkapnya ada di Instagram Instagramnya Halo Bumil dan jangan lupa slotnya terbatas nah yang pasti ini hari ini sekali karena mendapatkan cerita-cerita dari Asmiranda yang bisa juga saya sharing sama teman-teman yang mungkin sore hari ini berhalangan untuk nonton tapi kita senang sekali sudah bisa untuk ibu hamil maupun ibu menyusui untuk semakin yakin menerima vaksin COVID-19 nah mungkin dari Asmiranda ada kata-kata terakhir nih untuk mama yang lagi nonton supaya gak takut lagi untuk divaksin iya yang pasti untuk ibu mil dan juga ibu sui gak perlu takut lagi apalagi sekarang udah ada RSI RSI bunda yang memberikan vaksinasi secara gratis dan yang pastinya aku sih benar-benar menghimbau untuk ibu mil khususnya vaksin ayo vaksin untuk ibu sui juga ayo vaksin gak perlu khawatir lagi pokoknya kalau udah memenuhi syarat yang tadi udah dijelaskan cukup jelas banget sama dokter Mary kalau ketinggalan bisa nonton lagi ya kan live instagram ini jadi jangan khawatir aduh tadi apa ya penjelasannya pokoknya langsung nonton lagi nonton dari awal dan benar deh aku tuh menghimbau banget bu sui dan bumil untuk divaksin pokoknya tetap semangat untuk para para bujuang juga tetap semangat iya thank you kalau untuk kalau dari dokter Mary gimana yang pertama yang promil yang ibu hamil yang menyusui aman untuk divaksin kalau misalnya takut suruh dateng ke saya deh biar saya jelaskan lagi deh supaya bapaknya itu ini apa namanya mengerti kadang-kadang bukan karena karena takut karena emang belum mengerti gitu kemudian yang kedua ingatlah ibu hamil ini resiko kematiannya sampai dengan tiga kali lipat resiko perburukan sampai masuk ICU-nya juga dua sampai tiga kali lipat kalau anda sayang akan kehamilan anda dan juga suami sayang sama ibu hamilnya yang harus divaksin karena jangan sampai bayinya selamat tapi ibunya tidak selamat karena perburukan karena tanggung jawabnya itu kan masih panjang dan lagi ya saya sangat senang di Indonesia ini fasilitas vaksin jumlah vaksin yang masuk itu luar biasa banyaknya fasilitas di mana-mana jadi pergunakan itu kesempatan itu dan pemerintah juga memberikannya secara gratis jadi ambillah kesempatan itu itu aja sih oke terima kasih banyak waktunya untuk Asmiranda dan juga dokter Mary sangat mencerahkan pada hari ini mendapatkan jawaban-jawaban dari Asmiranda dan juga dokter Mary semoga semakin banyak bumil dan juga busui yang yakin untuk menerima vaksin covid dan agar segera ya herd immunity ini terbentuk dan kita bisa melewati pandemi ini dengan lebih cepat tentunya terima kasih banyak juga untuk mama yang sudah menonton semoga jawaban pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas oleh Asmiranda dan juga dokter Mary dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Asmiranda sehat-sehat salam untuk suami dan juga Chloe juga dokter Mary selalu sehat jaga terus podcastnya dok kita mau dokter Mary sehat terus untuk berbagi info seperti ini di masa-masa pandemi salam untuk keluarga ya dok ya sama-sama terima kasih terima kasih banyak terima kasih semua mama ya akhirnya saya anak-anak sedikit pamit undur diri sampai jumpa di acara selanjutnya bye-bye Chloe bye-bye 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 selamat menikmati